Bismillah, selamat datang kembali hadir di akhir pekan Tepatnya hari ini saya buat videonya tanggal 28 Januari 2024 Semoga teman-teman semua di akhir ya Akhir bulan Januari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak terasa Kurang lebih, kurang lebih 1,5 bulan lagi mungkin ya Tanggal 11 atau 12 Maret Insya Allah kita akan masuk ke bulan suci Ramadan teman-teman Dan kali ini Mamed akan main di 2 pertandingan seri A Menghadapi Hellas Verona dan menghadapi Roma Tapi Hellas Verona disini Kalau biasanya Hellas Verona kan ada di pepan tengah ke bawah ya Kali ini di seri Mamed Hellas Verona ada di 3 besar loh Bahkan poinnya Hellas Verona hanya terpaut 1 poin saja dari Milan Klub Mamed di season kedua ini Di nomor 2 ada Napoli Juve di 4 Roma lawan kita berikutnya ada di 6 dengan poin 22 Hanya 4 poin dengan kita Masih sangat ketat perebutan tempat ini di 5 besar teman-teman Inter Inter sampai dengan pekan ke 10 Masih tertahan di peringkat 10 Ya jaraknya agak jauh dengan kita Dengan 12 poin Semoga Mamed dimainkan dua-duanya Oleh Pioli disini menghadapi Verona Dan juga menghadapi Roma Teman-teman Oke Alhamdulillah Mamed turun Leo dan Pulisika akan menemani di sektor sayap Di tengah ada Beregot Peter Zielinski Ismail Benazir Jadi Metromon kembali di tengah Lalu ada Teo Hernandez Di sayap kiri Pierre Kalulutomori Dan Kel Warko di kanan Lalu goalkeeper Masih ada Mike-Mike-nyang Mamed punya tugas di awal Game ini Rating 9 Shoot on targetnya 3 Attacking passingnya 4 Shoot on target 3 Semoga cetak goal Untuk bisa naikin Poin Makin sulit Si Mamed untuk dapat poin disini Biasanya 8 Sekarang next 9 Berapa kali nih Kita dapat tugas Di 9 Oh saya disuruh pakai ini Manak saya nih Suruh pakai Shell Palestine Padahal saya pakai kaos Palestine hari ini Saya tambahkan lagi ya Kita tetap dukung Palestina teman-teman Sampai merdeka Sampai Palestina menjadi negara berdaulat Kita akan terus dukung Dan Indonesia Ikut serta Melaporkan Palestina ke IJC IJC atau IJC Di Mahkamah Internasional Come on Mamed Fokus Mamed Fokus Mamed Shoot Montibo Montibo Ngetin lah Saya pakai Shell Palestine Mamed Minta bola Mamed Isma Bedasar Fika Yotomori Peter Zielinski Dikejar Mamed Ada Wigros Magnani Kalun Jadi Mamed Offset dia Kalau diumpang Untuk posisinya Oke aman lagi Ambollah Dawidowicz Coba direbut oleh Leo Oke seri nih Christian Pulisic Kapten Amerika Bergut Biar Kaluluh Come on Come on Mamed Sip Rafael Leo Shoot Marking yang sangat bagus Pertahan yang sangat bagus Dari Verona Wajar mereka ada di Posisi tiga ya Sementara Tanpa ada pemain bintang Disini Dan Milan Imbang Imbang pak Semalam Melawan Bologna Dua Penalti gagal Dan Bologna Menyamakan kedudukan Di menit akhir Lewat Penalti pak Satu pertandingan Tiga Penalti Semalam Sayangnya Dua Penalti Milan Kaga ada yang gol Theo dan Dan Olivier Giroud Oscar Ya Milan Tertahan tetap di tiga Apalagi kalau sampai Di pekan yang sama Juve dan Inter menang Makin jauh dah Baiknya Tapi tetap menjaga Asa Milan ya Di Real Untuk tetap ada di Jatah Liga Champion Oke Mamet Rebut bola Pieter Zielinski Lafail Leao Rafael Leao Bologna Sip Montipo Tendangan Mamet Dihalau Tendangan Leao Juga dihalau Montipo Kecer ini Bologna Leao Oke Mamet Mamet Sorry Matt Dua orang Montipo Mamet Langsung masuk Aje Ternandas Mamet Ya Bolanya Kerabut Ayo Milan Di bawah kedua Kita harus bisa Catak gol ini Kesempatan Buat Menambah jarak Dengan pemain Dengan tim terdekat Satu poin saja Kalimbang Kemungkinan kita Akan digeser Napoli Karena jarak Mepet Kalau Napoli Menang Napoli Akan Maju Ke Puncak Lastman Sementara Maik PRK Lulu Come on Yes Nah Bagus Sekali Mamet Burgut Burgut Come on Burgut Alhamdulillah Asir Mamet Reading 8,4 Sekarang Alhamdulillah Asis Mamet Akhirnya Bawa kedua Baru bisa jebul Gawang Verona Alhamdulillah Benjamin Burgut Menit 54 God 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 Mamet Minta bola Mamet Shoot Mamet Shoot Keepernya Keren Keepernya Keren Pak Mamet Berhasil Tadi Menyelip Diantara Pemain Dari Verona Keepernya Luar Biasa Bermain Berikutnya Asfernakan Menghadapi Atalanta Pablo Fornals Ke Kalun Dan Ke Brown Hill Mamet Masih Siap Sedia Di Depan Maginani Terus Dikejar Oleh Mamet Dawidowicz Baik Ke Kocherini Mamet Terus Coba Kejar Bola Askar Pablo Fornals Lagi Brown Hill Pablo Fornals Brown Hill Mike Young Ratingnya Mamet Turun Kemen Sayap Akunya Yang Masuk Mengendinkan Kel Walker Tidak Tidak Sampai Kemah Mamet Oscar 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 Oke Hampir Akunya Akunya Oke Minta bola Mamet Sip Oke Counter Milan Mamet Mamet Berlari Sendirian Mamet Oke Dawidowicz Ayo Mat Sip Pieter Zielinski Pieter Zielinski Mamet Lagi Kumpan Lagi Mamet Zielinski Ismail Benasar Masih Milan Berusaha Menyerang Maksudnya Mamet Burgut Menit 80 10 Menit Lagi Wigras Kalun Susah Payah Laun Verona Kalun Minus Mamat Cuma 8,3 Pak Mungkin Turun 8,2 Kali Brown Hill Come on Oscar Minusnya Banyak Kayak Cherry Kecere 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 Kalau Tiba-tiba Mamet Dapat Tumpan Bagus Bisa Cetak Wall Di Ujung Dawidowicz Mamet Dikerjain Mulu Coba Kejar Bola Tadi Magnani Susah Pak Dan Milan Hanya Berhasil Ungu Tipis Saja Dari Verona 0 1 Terimu Kita jarak Jadi 4 Poin Sekarang Dengan Verona Mungkin Verona Akan Turun Memang Layak Permain Seperti Ini Verona Layak Ada Di Lima Besar Pak Alhamdulillah Minus 15 Sekarang Hanya Satu Objektif Yang Dapat Minus 15 Dan Milan Tetap Ada Di Puncak Puncak Classman Kita Load Saja Pola Latihan Karena Memang Harus Mau Nggak Mau Kita Selatihan Tiap Pekan Buat Nambah Skill Namat Dan Nambah Poin Tetap Kita Bertahan Di Sebagai Pemeniti Dari Stefano Pioli Alhamdulillah Milan Tetap Di Puncak Classman Sekarang Jaraknya Dengan Hellas Verona Jadi 4 Poin Tapi Dengan Napoli Jaraknya Masih 2 Poin Teman Juv Punya Poin Yang Sama Dengan Verona Menarik Teman Teman Di Empat Besar Karena Masih Sangat Sangat Ketat Dan Roma Apakah Bisa Memepet Verona Atau Malah Roma Akan Disalip Oleh Calcio Kalau Roma Kalah Dengan Milan Untuk Verona Sendiri Kita Akan Lihat Nanti Di Hasil Pertandingan Kedua Apakah Tetap Berada Di Empat Besar Atau Bismillah Ramad Milan Kickoff Dulu Di San Siro Kali Ini Target Mamed Adalah 8,5 Isma Benazer Peter Zielinski Mamed Bisa Lelos Nggak 1,2 1,2 Luka Romero Langsung Diapit Mamed Evandika Saya Agak Khawatir Mamed Ditekal Demikian Ngeras Mamed Kayaknya Dia Ngambil Sepak Lemparan Malah Bukan Dia Diserahin Ketemannya Kesannya Kayak Dia yang Mengambil Bola Tadi Brenger Evandika Yang Baru Saja Menghajar Mamed Dengan Tackle Kerasnya Mancini Chou Brenger Lex Brenger Satu Orang Chou Potong Oleh Walkar Luka Romero Come on Mamed Counter Mamed Counter Evandika Sip Lewat Satu Lewat 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 Lagi Ayo Lewat Lewat Lagi Sip Ayo Mamat Mamat Masih Mamat Masih Matt Nggak bisa lewat Dika Luka Romero Mudah-mudahan Dikawal Abisi Mamat Chou Dika Evan Dika Vitina Juga pertandingan Yang tidak mudah Bagi Mamat Cristante Brian Cristante Luka Romero Mamat Ayo Mamat Leo Rafael Leo Shoot Reiner Rui Patricio Permain Apik Juga Tendangan Dari Reiner Keras Tadi Diblok Oleh Rui Patricio Goalkeeper Asal Portugal Rui Patricio Pellegrini Lorenzo Pellegrini Chou Pek Marcos Liorente Ciri oleh Milan Pierre Marga Luluh Mamat Saya Pelleau Oke Mamat Coba Evan Dika Mamat Mamat Shoot Parah 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 Shoot Mamat Eh Mamat Dihadang Terus Bener Bener Dihadang Si Mamat Ini Oke Good Mamat Shoot Evan Dika Sepanjang Bawang pertama Si Mamat Dikawal Terus Mas Dika Mamat Chou Peter Zielinski Oke Milan Masih Kuasai Mamat VT 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 Akal Intercept Bola Mamat Po Ini Juga Masih Ketahan Di 6,3 Pertahanan Luar Biasa Ditunjukkan Oleh Roma Yang Baru Saja Mengalami Pergantian Pelatih Sang Legenda Roma Daniel De Rossi Ditunjuk Mengantikan Seorang The Special One Jose Mourinho Brin Cristante Yang Karakternya Kita Gunakan Jadi Pelatih TSV 1860 Jose Mourinho Rumornya Si baru rumor Di reelnya Katanya Mourinho Sudah bertemu Dengan Aurolio Laurenti Saya lupa Pemilik dari Napoli Pertemu dengan Pemilik Napoli Apakah akan Ke Napoli Pelanggaran Terhadap Mamed Di kotak Pinalti Pak Berbuah Pinalti Harusnya Kita lihat Liorente Terlalu Panjang Ayo Met Pinalti Pinalti Nah Met Bismillah Rahman Rahim Bismillah Met Ambil Kiri Met Alhamdulillah 12 pas Yang semalam gagal Lawan Bolonya Milan Dua Pinalti gagal Kali ini Pinaltinya Tidak disiasakan oleh Mamed Menipu Rui Patricio Stefano Pioli Mempercayakan Eksekusi Pinalti Kepada Mamed Jarang-jarang Pinalti Dih Andrea Belotti Evendika Belotti Mancini Kembali Belotti Fitin Mamed Lagi Kemon Ya Roma Aga lengah Roma Aga lengah Disambar oleh Mamed Yang Di tengah Tengah Di depan Disambar oleh Mamed Mari Selebrasinya Begini Mamed Alhamdulillah Rating naik Alhamdulillah Babak Babak kedua Berpihak pada Milan Setelah Babak pertama Roma Bermain sangat Apik Terutama Evan Dika Ini Di babak kedua Ini Bener agak Los loh Dika Evan Dika Mengawal Mamed Babak pertama Mamed Gak bisa bergerak Dari dia Awal Terus Nah Kali ini Agak leluasa Mamed Fitin Mungkin Instruksi yang berbeda Di babak kedua Berikutnya Roma Akan ketemu Dengan Liverpool Juga Champions Kotes Cristante Cristante Evandika Mancini Ketes Evandika Diberikan Luasa Dikawal Dikawal Tapi yang awal Kotes Kayaknya gak Separah Handika Yang awal Ketat banget Nah Tipis aja Dapet Kita manfaatkan Kecepatan Mamed nih Liurinti Yang gak sengaja Tadi kayaknya Melakukan Pelanggaran ya Berbuah Penalti Andrea Belotti Belotti Luka Romero Dan Mantan pemain Dari Juve Pemain Argentina Paulo Dybala Masuk Di menit Ke 80 Medita Remi Mengantikan Luca Romero Dari Milan Shoot Peter Zielinski Ditarik Digantikan oleh Paketa Makas Paketa Pemain Tim Nasional Brazil Kembali main Di Milan Di seri sini Pellegrini Reinder Saya meminta Posisinya Gak bagus Pak Posisi untuk Umpannya Maksudnya Tomori Gagak Diumpan Pak Sama Milan Lihat sengaja Tomori Gitu-gitu doang Pak Minta bola Pak Nah Yuk Bokung serangan Lagi Kemon Milan Meta Remi Walker Mamed Aduh Salah mencet saya Maaf Maaf Alhamdulillah Herobillah Lamin Dua goal Dari Mamed Alhamdulillah Kita lihat Klasmen Pekan ke 12 ya Milan Dipastikan Tetap di punca Klasmen Tapi siapakah Yang ada di Zona Degradasi Alhamdulillah Teman-teman Milan Tetap ada di punca Klasmen Bersama Mamed Tapi poinnya Masih sangat-sangat Ketat Di tiga besar Dengan Napoli Yang terus-menerus menang Poinnya Masih berjarak 2 poin Juve Kita jaraknya 4 poin Dan dua tim Yang kita hadapi Di episode kali ini Verona dan Roma Harus turun ya Verona Sekarang turun Di peringkat 5 Berarti dia turun 2 tempat Roma turun 1 tempat Di peringkat 6 Bagaimana Goal terbanyak Goal terbanyak Goal terbanyak dari 12 pertandingan Dengan 10 Goal Ada di bawahnya Ada Gregoris Dan Politano Serta Lukman Yang menempel Ketat Pemain Milan Lainnya Yang cetak Goal disini Nah ini pak Wah leal Leo ada di peringkat 16 Dengan 5 goal Sejauh ini Dari 12 pertandingan Leo Segera bisa Cetak goal Sebanyak-banyaknya Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah nonton Episode kali ini Mampu Kamamet Tetap ada di puncak Kelasmen Pencetak goal Seri A Musim ini Semoga ya Teman-teman Sekali lagi terima kasih Insya Allah Kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Dan setelah ini Setelah video ini Akan ada video Insya Allah Yang tayang Yaitu serisnya Timnas Indonesia Di Piala Asia 2023 Semifinal Bertemu dengan Bertemu dengan Australia Setelah video ini Tayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax